Intro Bertempat di sebuah warung yang berada di desa Kampung Pitu, Kecamatan Pancur Batu, Kapolsek Pancur Batu, Kompol Vaidir Canyago melakukan kegiatan tamah-tamah dengan warga desa Kampung Pitu, Kecamatan Pancur Batu. Kedatangan Kapolsek Pancur Batu disambut antusias oleh warga setempat. Dalam kata sambutannya, Kapolsek Pancur Batu mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga setempat yang bersedia hadir dalam kegiatan ramah-tamah tersebut. Kapolsek Pancur Batu juga berjanji akan selalu menjaga keamanan di wilayah hukumnya guna untuk menciptakan polri yang promoter di tengah-tengah masyarakat apalagi menjelang pemilu ini, kita harus bisa menjauhi hoaks dan tidak menyebarkan isu-isu yang dapat membuat suasana tidak kondusif. Mantan Kabak Sunda Polres Tanah Karo tersebut pun kembali mengatakan bahwa acara ramah-tamah dimaksudkan untuk menjalin tali silaturahmi. Kegiatannya hanya seketika saja nih Pak Tampua kita rencanakan yaitu mengingat pergantian ya hari Natal dan Tahun Baru. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Jumata TV, Salam Jumata. Kisah aman dan menjaga...